Bacaan dari Nubuan Daniel Aku Daniel melihat dalam penglihatan waktu malam Tampak seorang seperti anak manusia Datang dari langit bersama awan gemaman Ia menghadap dia yang lanjut usianya Dan diantar kehadapannya Kepada yang serupa anak manusia itu Diserahkan kekuasaan, kehormatan, dan kuasa sebagai raja Dan segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya Kekuasaannya kekal adanya Dan kerajaannya tak akan binasa Demikianlah sabda Tuhan Bacaan dari Kitab Wahyu Yesus Kristus adalah saksi yang setia Yang pertama bangkit dari antara orang mati Dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini Dia mengasihi kita Dan berkat darahnya Dia telah membuat kita Dia telah membuat kita menjadi suatu kerajaan Dan menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya Bagi dialah kemuliaan dan kuasa Sampai selama-lamanya Amin Lihatlah Dan setiap mata akan melihat dia Juga mereka yang telah menikmati dia Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia Ya Amin Aku adalah Alpha dan Omega Firman Tuhan Allah Yang kini ada Yang dulu sudah ada Dan yang akan tetap ada Yang maha kuasa Demikianlah sabda Tuhan Tuhan bersamamu Dan bersamamu Inilah Injil suci Menurut Yohanes Inilah 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 Ketika Yesus dihadapkan ke pengadilan Bertanyalah Pilatus kepada Yesus Apakah engkau Raja orang Yahudi Jawab Yesus Apakah engkau katakan hal itu Dari hatimu sendiri Atau orang lain Yang mengatakannya kepadamu Tentang aku Kata Pilatus Kata Pilatus Apakah aku seorang Yahudi Bangsamu sendiri Dan imam-imam kepala Yang telah menyerahkan engkau Kepadaku Apakah yang telah engkau Perbuat Jawab Yesus Kerajaanku Kerajaanku Bukan dari dunia ini Jika kerajaanku Jika kerajaanku dari dunia ini Pasti hamba-hambaku telah melawan Supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi Akan tetapi Kerajaanku Bukan dari sini Lalu kata Pilatus Kepadanya Jadi Engkau adalah Raja Jawab Yesus Engkau mengatakan bahwa Aku adalah Raja Untuk itulah aku lahir Dan untuk itulah aku datang Kedalam dunia ini Supaya aku bersaksi Tentang kebenaran Setiap orang yang berasal dari kebenaran Mendengarkan suara Demikianlah sabda Tuhan Berhubung di hati Tuhan